Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan So, buat kalian yang sudah klik video ini Gue pengen mengucapkan terima kasih banyak Karena kalian sudah mau mampir di Youtube channel gue Hari ini, gue kembali lagi main games Epic Treasure Cukup menyenangkan dan cukup mengembirakan buat gue Karena ini grafiknya bagus banget Dan gue baru menyadari, ini tuh pake Unreal Engine ya Jadi bagus banget secara visualnya Nah, jadi untuk video kali ini gue tidak akan membagikan gif kode lagi Karena di gif kodenya itu udah gue buat di konten yang sebelumnya ya teman-teman Kalian bisa langsung klik aja atau mampir ke video sebelumnya Jadi hari ini, gue bermain di akun re-roll gue Dan disini gue dapet karakter yang tier SSS lah ya Kalau kata orang-orang, bisa dibilang ini tier God teman-teman Disini ada Sanji Enwe dan juga Akainu Ini adalah 2 hero yang mana ini termasuk ke dalam God tier atau tier SSS lah ya Nah, Moria juga termasuk Cuman Moria tipikal hero yang membutuhkan dupe Sedangkan untuk Sanji Enwe, Akainu itu termasuk SS yang tanpa dupe saja Itu sudah cukup kuat teman-teman Sudah cukup kepakai lah Nah, disini gue bakal review terlebih dahulu untuk Sanji Enwe Seberapa OP dia ya guys ya Oke, sebelumnya disini gue bakal tunjukin dulu untuk Equipmentnya ya teman-teman ya Disini tuh dia udah level 100 Tanpa dupe ya teman-teman ya Disini equipmentnya udah equipment set dia Dimana di event yang sebelumnya Kalau misal kita mendapatkan Sanji Enwe Kita dapet 1 full set equipment berwarna merah ya teman-teman ya Disini bintang 4 semua Dan untuk satu setnya itu bonusnya juga lumayan teman-teman 14% HP, 19% attack dan juga 7% HP Nah, disini tuh gue udah pake purple stone Dimana 330% attack dan juga 6% attack Untuk yang di berikut-berikutnya Gue belum kebuka semua Dan disini gue bakal review untuk skill-skillnya teman-teman Disini, kalau misalnya gue bisa terjemahkan ya teman-teman ya Secara spontan Ini mohon maaf banget disclaimer Gue gak terlalu jago inggris Kalau misal ada salah Kalian bisa komen di bawah Jadi disini dia bakal kasih 120% attack Ke 4 random lawan ya Dan disitu juga ada effect burn 75% attack selama 5 ronde Dan ada 15% chance atau kemungkinan Dimana itu efeknya itu terjadi selama 2 ronde Nah, itu kalau gak salah ya teman-teman ya Intinya untuk dari skill satunya ini Ada effect burningnya Nah, untuk yang skill keduanya Ini kayaknya pasif Dia HP-nya nambah 20% Attack-nya nambah 10% Dan skill damage-nya nambah 10% Disini kalian bisa baca Dimana ketika battle yang dimulai Itu ada 20% kemungkinan Tiga musuh secara acak Itu ada effect Fractened Ya, untuk 2 ronde Fractened ini Kalau gak salah itu Biar ada tanda Simbolnya gitu Nanti langsungnya kita lihat ya teman-teman ya Nah, disini juga ada Each round Burn enemy still dead Jadi dealing 50% attack Ya, untuk damage-nya Dan itu setelah Mendapatkan effect burningnya Itu meningkatkan attack kita sebesar 3% Dan skill damage-nya itu sebesar 2% selama 5 ronde Gitu ya teman-teman Kalau misalnya effect burningnya itu aktif Nah, disini gue untuk Fractened-nya itu kayaknya yang dari skill 1-nya itu sendiri Oke, tanpa basa-basi Kita langsung aja lihat Oke, ini kita push map-nya teman-teman Wah, level 44 ternyata Oke, udah level 45 Oke, ini Efeknya gak muncul ya teman-teman ya Oke, jadi kita lihat dulu Fokus ke damage-nya Damage-nya bener-bener sakit Disini kalian bisa lihat 17 ribu dibanding teman-teman Atau hero-hero yang lain Di tim gue Jadi ini gak gendong banget sih Apalagi kalau di magic band itu Nggak gendong banget sumpah Jadi kenapa Banyak banget Warga Indonesia yang re-roll Gak cuma warga Indonesia sih Warga Di luar Indonesia pun juga re-roll Dami Sanji Network ini Karena memang OP teman-teman OP banget deh Sakit Oke, ini kita gas lagi Ace juga sakit Kalau menurut gue Untuk tireless-nya ya Itu Ace Terus ada Sebas lagi NW Terus juga ada Saat lagi Akainu juga bagus Jadi damage AOE-nya itu Bener-bener gila Aoe-nya DOT-nya Itu bener-bener Kepake banget sih Kalau untuk PVP ya Atau PVE juga bagus Nah itu efeknya Kayak ada lambang Efek tengkorak gitu Nah itu ada efek dari Sanji NW Oke Kita coba Oh ini ada 047 Oke Kita biarin dulu aja Oke Kita ke Oke disini kita Fokusnya ke Sanji ya teman-teman ya Sanji itu Dia typical Fighter Jadi kita coba dulu Langsung ke Fighter teman-teman Kita naikin Oke ini kita bikin 5 aja dulu Jangan selalu Birahi juga Untuk Upgrade-upgrade Karena Biasanya Skill build itu Kalau misalnya Ada rekomposisi Tim kita itu Udah Cukup kuat ya teman-teman ya Oke Ini level Atau 55 Ini gue belum Bisa Karena levelnya kurang Oke Ini gue masih belum kuas nih Untuk reviewnya Oke Kita coba lihat dulu Di back Kayaknya ada yang bisa dibuka Oke Gak ada fragmentnya Kita biarin dulu Kita sekarang Coba ke Grand Line Kita ke Magic Bean Kita ke Floor Nah kita pakenya itu Dua aja ya teman-teman ya Sanji dan Akainu Kita coba teman-teman Kira-kira kuat atau enggak nih Di Floor 102 Teman-teman Oke Sanji benar-benar Kalau menurut gue Itu bisa Menjadi Apa namanya Ngegendong tim banget Karena efek DOT-nya Juga sakit banget Ya Efek AOE-nya juga sakit banget Itu kayaknya Didukung juga sama equipment sih Tapi Secara skill Itu dia emang overpower banget Oh iya guys Nanti gue juga akan bahas Tentang Apa namanya Event-nya Yang cukup mendingan Pasti Dari kalian juga Ada yang bingung Tentang event-nya Karena Ada yang bilang Dapat Sanji NW Secara gratis 3 hari berturut-turut Tapi Dari event-nya itu Kita cuma dapat 30 fragment Jadi gue bingung Dapat Sanji NW-nya itu Dari mana ya Karena kurang 20 fragment lagi Untuk mendapatkan Sanji NW Ini kita gas lagi Jadi udah terbukti ya Sebenernya Sanji ini Tanpa Duke Itu sebenernya Masih kuat Teman-teman Paling kita tinggal Butuh Tanker-nya doang Untuk ngebantalin Si Sanji Nah itu ada efeknya Dari Sanji Ya Bisa dibilang Nah kalian bisa lihat Efek DOT-nya Sakit banget Teman-teman Gila Sanji emang luar biasa sih Kalian bisa lihat 256.876 Jadi sakit Sakit banget Teman-teman Gila Jadi wajar sih Banyak orang yang Re-roll Demi Sanji NW Ataupun Ace Jadi kalau misalnya Banyak tuh player Yang udah dapetin Sanji Terutama kalau udah dapet Book-nya Itu tinggal Top-up 15.000 aja Sih Pemurut gue Karena itu udah Worth it banget Untuk dilanjut Akun-nya Dan ini gue ada Calon salah satunya Yang mungkin Akan top-up Kalau kamu Demi Ace Oke guys Ini adalah terakhir Battle-nya Yang akan gue tunjukin Oh iya guys Gue mau nanya Jadi untuk Event yang Sanji NW Ini Kita itu Dapetnya 30 fragment Atau dapet Sanji NW Secara cuman-cuman Kalian bisa Comment di bawah Karena disini Gue masih bingung banget Jadi lumayan ya Kalau misalnya gue dapet Sanji NW Gue bisa ke bintang 8 Gue udah Nahan-nahan Tumbalannya Karena Sanji Ini worth it banget Untuk salian Pakai Apa kalian cari Oke Sampai sini aja dulu Untuk Videonya Sangat singkat Jadi eventnya Yang ini Teman-teman Yang gue bahas Tadi Disini cuma 30 Oh enggak Teman-teman Ini udah diganti Oh iya benar-benar Jadi 50 guys Kemarin ini 10-10-10 Oke guys Ini benar Ternyata Sanji Dapet secara Cuma-cuma Oke Jadi berbahagialah Buat kalian yang masih Rero Untuk mendapatkan Satu dub Sanji Karena Pada hari ini Sanji Akan dikasih Secara Cuma-cuma Oke Sampai jumpa Di next video Selamat Kalian Rero-riroan Untuk mendapatkan Ace Sanji Ataupun Frankie Sampai jumpa Di next video Terima kasih teman-teman Dadah